C, B, C, A, Sinamba Shalom adik-adik semua, apa kabar? Kak Wandi percaya dimanapun kalian berada, kalian semua dalam penyertaan Tuhan Bina iman khusus anak kali ini bersama dengan Kak Wandi Kali ini kita akan membahas salah satu dari buah roh, yaitu kesabaran Nah adik-adik, kesabaran itu adalah salah satu sifat yang harus dimiliki oleh semua orang Nah Kak Wandi pernah melihat satu berita di dalam media sosial tentang kecelakaan di sebuah rel kereta Kenapa sih kecelakaan itu bisa terjadi? Salah satu penyebabnya adalah karena orang tersebut tidak memiliki kesabaran Kak Wandi juga pernah melihat satu berita tentang orang berantem Kenapa sih mereka berantem? Salah satu penyebabnya adalah karena mereka tidak punya kesabaran Nah adik-adik, ternyata ada banyak masalah yang timbul karena orang tersebut tidak punya kesabaran Nah adik-adik, siapa di antara kalian yang gampang banget marah? Dikit-dikit marah Kesengkol teman dikit, langsung marah Ketika ditegur orang tua, dinasihati orang tua, langsung marah Langsung ngambek Ketika di sekolah, ditegur guru, langsung marah Ketika keinginannya tidak dipenuhi, langsung marah Nah adik-adik, kalau kalian punya sifat seperti itu, itu tandanya kalian tidak punya yang namanya kesabaran Nah kalau kalian punya sifat seperti itu, mulai sekarang bertobat ya Untuk menjadi orang yang punya kesabaran Nah apa sih kesabaran itu? Nah kesabaran adalah salah satu sikap menahan emosi serta bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh dan juga tidak marah Nah Tuhan Yesus mau adik-adik supaya kita memiliki sifat sabar Dalam kolosi 3 ayat 12 dikatakan Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran Apakah kalian semua pilihan Allah? Kak Wandi percaya kita semua pilihan Allah Kalian pilihan Allah, Kak Wandi juga pilihan Allah Nah sebagai orang-orang pilihan Allah Ada salah satu sikap yang harus kita miliki Yaitu kesabaran Nah kalian tahu nggak? Ternyata kalau seseorang punya sifat sabar Alkitab katakan bahwa dia itu seorang yang hebat Coba kita buka Alkitab kita di dalam Amsal 16 ayat 32a Di sana dikatakan Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan Nah adik-adik, menurut kalian pahlawan itu hebat nggak? Nah menurut Kak Wandi, pahlawan itu seorang yang hebat Seorang yang luar biasa Tetapi kata firman Tuhan Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan Luar biasa ya Kalau orang punya sifat sabar Nah adik-adik sekarang Bagaimana sih caranya, Kak? Supaya kita bisa punya sabar Yang pertama Kita harus berdoa Supaya Tuhan menolong kita untuk bisa memiliki sifat sabar Ketika kita berdoa Tuhan pasti menolong kita untuk mengubah karakter kita Yang kedua adalah Melatih diri untuk sabar Caranya melatih diri untuk sabar bagaimana Kak Wandi? Contohnya ketika kamu ditegur orang tua Belajar untuk menerima Jangan langsung marah Di sekolah ketika kamu mungkin ada masalah dengan teman Jangan langsung ajak berantam Belajar untuk damai Belajar untuk saling mengampuni Itu salah satu cara untuk melatih kesabaran Terus apa lagi? Untuk melatih kesabaran Contohnya kalau di rumah main dengan adik Ketika adiknya mungkin melakukan sesuatu yang salah Kamu jangan langsung marah Belajar untuk menerima Menegur adiknya dengan baik Nah itu salah satu contoh untuk melatih kesabaran kita Terus apa lagi? Contohnya di antrian Kan banyak orang kalau di antrian Langsung nyerodok Nah gak belajar untuk menghargai orang yang sudah duluan Nah disitu kita bisa melatih kesabaran kita Nah di adik mulai sekarang Belajar untuk menjadi orang yang sabar Karena Tuhan senang dengan orang yang sabar Demikian periman Tuhan Tuhan Yesus memberkati Jangan lupa like, share dan subscribe Terima kasih